Oh, iya bobotnya keresa banget berbeda ya dibandingkan seri A yang belakangnya 5 terakhir yang saya coba, A25, sebelumnya A15 5G. Halo, Assalamualaikum. Akhirnya saya beli juga smartphone baru, Samsung A-series yang mana saya udah absen beberapa tahun mencobanya. Ya, seri A5X ya, terakhir saya coba tuh A52s kayaknya, A53 saya skip seingat saya, kemudian A54 saya masih ingat kalau itu skip banget, nggak saya coba. Sementara ini A55 saya nggak ikutan PO karena ya biasanya kalau ready juga lebih murah dan nggak terlalu lama dari sejak PO ya, ready-nya. Banyak seller yang segera punya stok. Dan ini seller langganan saya di Bandung. Ya, ini yang warna ice blue dan dapat bonus pengikat kabel ya, kabel ties dan tetap walaupun saya ngikutan PO, harga di seller itu tetap harga promo. Jadi yang Rp599 dapat storage upgrade ke Rp256 kalau PO, ini di seller ini saya dapat di harga Rp5.690.000, dapat yang Rp256 juga ya, RAM 8GB, bukan yang 12GB. Yang 12GB beda lagi harganya, dan yang 12GB setahu saya di lapaknya dituliskan dapat free as care plus 1 tahun. Kalau yang ini nggak kayaknya ya, tapi nanti kita cek aja lah di Samsung GIF Indonesia, mungkin di video review saya bahas insya Allah kalau ada umur dan rezekinya. Kemudian kita buka plastiknya, ini kelihatannya plastiknya sih bukan dari Samsung. Karena plastik Samsung nggak begini, tapi tenang, sealnya Samsung itu ada yang ini, yang kayak green pill, tapi nggak ada warna hijaunya sih. Bukan repack lah ya, ini kan umur rilisnya baru beberapa hari saja. Ya hati-hati aja kalau yang sealnya nggak ada nih di sini, yang bisa disobek ini ya. Karena dari cerita temen saya, ada ternyata yang repack itu memang orang jual second ke counter, kemudian dibersihin, dikasih stiker ulang, dikasih ini itu, dan dijual layaknya baru gitu ya. Nah itu yang harus hati-hati. Kalau ini minimal nih ada yang disobek ini, yang nggak bisa dibikin ulang. Pasti harus ganti kardus kalau mau ininya rapi lagi ya. Ya sudah, kita langsung ke smartphone-nya ya, karena ternyata nggak dapat charger juga. Apakah bermasalah buat saya? Tidak, saya nggak dapat charger nggak masalah, karena di meja kerja saya ada satu charger yang dipakai rame-rame buat semua smartphone yang saya review. Dan Samsung juga support power delivery ya, 25W-nya bisa ngangkat dengan power delivery, charger. Kemudian kita dapat kabel USB Type-C to Type-C, seperti ini. Lalu ada panduan singkat dan quick start guide, yang kartu garansinya ada di sini ya, di Angbahasa Indonesia. Tuh, ada form-nya dan daftar service center-nya. Lanjut, kita ke sini. Ini dia smartphone-nya, udah ya gitu doang ya. Kemasannya, oh. Iya, bobotnya keresa banget berbeda ya, dibandingkan seri A yang belakangnya 5 terakhir yang saya coba, A25. Sebelumnya A15 5G. Iya, ini kerasa sih. Dan ini ya, Samsung bener-bener menuju go green dengan tidak menggunakan selebung plastik nih, buat nutupin smartphone-nya. Bahkan tadi plastik yang memungkus kardusnya bisa jadi bukan dari Samsung ya, karena Samsung kan sudah beralih ke seal yang tadi di sobek itu. Oke, ini dia warna ice blue-nya. Tipis banget blue-nya, udah hampir putih. Saya suka, tinggal nanti cari aksesorisnya. Saya belum beli ya, padahal harusnya siap-siap sekalian bareng aksesorisnya. Ini bagian pinggirnya semua masih di plastikin. Ya, bisa dilihat di sini tombol power dan volume rocker dibuat dalam, saya nggak tahu namanya apa ini. Tapi, Samsung menonjolkan desain seperti ini dari mulai seri A15 kemarin. Jadi, si framenya lurus, tapi di bagian yang ada tombolnya dibikin curvy ya. Jadi, ini khas banget karakter yang dimiliki Samsung jadinya. Jadi, kalau kamu melihat desain kayak gini, udah bisa nebak. Ini Samsung nih, tinggal nebak seri apa. Kemudian, di sisi atas ada microphone kedua, buat noise cancellation dan juga SIM tray. Di sini ada garis antena juga, ya makin menegaskan bahwa memang ini framenya terbuat dari metal, tepatnya aluminium ya. Di sini ada garis antena lagi dua, di sisi kiri tidak ada apa-apa selain itu. Di sisi bawah ada garis antena lagi dua, kemudian microphone. Bentar, microphone-nya ada dua ya. Ya, di bawah ada dua microphone-nya. Nah, apakah ini berarti ada tiga microphone total? Nanti kita cek di video review aja lagi untuk kualitas audionya saat mereka. Kemudian ada port type-C dan speaker grill yang dibuat satu garis memanjang aja seperti ini. Yang mungkin tidak terlalu panjang karena keburu ketemu garis antena ya. Yes, kalau kamu belinya S24 series itu, kemarin hampir nggak ada garis antenanya. Sedikit banget dan tipis-tipis. Kamera belakang tiga seperti biasa, ada ultrawide dan ada makro. Sayangnya belum ada tele lagi. Terakhir mungkin seri A yang ada tele-nya itu A72. Benar nggak? Kemudian kameranya masih sedikit menonjol dibandingkan bodinya yang memang sudah lurus banget. Nah, tinggal kita lihat bezel di layarnya. Mungkin kalau dibandingkan smartphone dari brand lain, Mungkin di kelas harganya yang setara, ini bakal terasa lebih tebal. Salah satu alasannya ya mungkin karena framenya juga lurus banget ya. Dari frame bodi ini ke kaca layar itu beneran lurus. Nggak ada bagian yang menyembuh lagi. Jadi, tidak ada pelipatan untuk bagian tepian layarnya. Mungkin itu yang menyebabkan framenya seperti ini. Dan kalau mau setipis S24 series, mungkin biayanya beda. Dan mungkin juga Samsung ngasih segmentasi salah satunya dengan hal itu ya. Buat yang mau bezel tipis banget, yaudah ambil S series aja sekalian. Atau S23 EV aja, bahkan kurang lebih bezelnya masih seginian ya. Oke, saya setup dulu bentar ya. Oke, sudah masuk ke home screen dan barusan saya disuruh install smart tutor dulu. Jadi, ingat waktu saya kemarin nggak bisa akses Samsung GIF Indonesia ya. Katanya perangkat sudah terdaftar, serial sudah terdaftar dengan perangkat lain. Muncul pesan errornya seperti itu. Saya nanya-nanya ke CS, nanti katanya smartphone-nya mau diremote sama teknisi via smart tutor. Saya kan nggak mau kan smartphone saya yang sudah banyak datanya diremote oleh orang lain dari jauh. Akhirnya saya googling sendiri. Ternyata itu masalahnya cuma gara-gara si nomor serinya itu ada pairing dengan nomor email atau nomor si slot kartunya. Jadi, saya cuma tuker aja slot kartunya, SIM card 1 pindah ke 2, 2 pindah ke 1, masukin lagi. Dan udah, nggak ada masalah lagi sama Samsung Galaxy GIF Indonesia-nya. Mungkin teman-teman yang ngalamin hal seperti itu bisa coba tukeran SIM card di antar slotnya itu. Siapa tahu berhasil ya. Oke, sekarang kita lanjut ke smartphone Galaxy A55 5G ini. Kita cek untuk about-nya. Apakah dia sudah pakai software terbarunya Samsung? Ya, sudah pakai One UI 6.1. Tapi apakah ada AI-nya atau tidak? Nanti mungkin saya akan bahas di video review aja. Untuk Android-nya versi 14 dengan Google Play sistem update-nya 1 Juli 2023 dan security patch level-nya 1 Februari 2024. Kemarin S24 Ultra yang punya istri saya sudah dapat update software untuk security 1 Maret ya. Kemudian kita akan cek untuk storage-nya. Dari 256GB terpakai hanya 16,1GB. Nggak terlalu besar. Berarti free-nya sekitar 239,9GB. Saya ngitung padahal di sini ada ya. Nggak apa-apa lah. Paling nggak terasa ya kemampuan ngitung saya. Kemudian RAM-nya 8GB plus RAM plus 4GB. Dan bisa dimaksimalin ke 8GB ya. Walaupun untuk 8GB RAM fisik saya biasanya matiin RAM plus-nya. Lalu untuk bloatware-nya masih banyak yang belum di-download. Makanya tadi hanya 16,1GB saja yang terpakai. Termasuk aplikasi aplikasinya Samsung. Nanti nih baru di-download setelah connect Wi-Fi. Untuk Microsoft cuma ada OneDrive. Tapi nanti mungkin ada link-in dan lain-lain ya. Kalau sudah connect Wi-Fi. Sisanya tinggal Facebook, bloatware-nya. Samsung GIF Indonesia sudah terinstall. Ada Game Hub nanti akan di-install juga. One eSport dan Lazada ya. Kemudian untuk mode kamera. Foto oke. Ultra-wide-nya 0,5x. Kemudian bisa zoom juga 2x. Dan untuk spek lengkapnya bisa di-check di kiri ya. Untuk kameranya dan lain-lain. Ya, kamera utamanya 50MP. Beroperasi seri default di 12MP. Ada quad meaning berarti ya. 4px jadi 1. Kemudian untuk video. Dia bisa merekam sampai oke. UHD itu artinya 4K 30fps. Kalau Full HD bisa 60fps. Kalau kamera depan. Oh, bisa 4K 30fps juga. Dan bisa Full HD 60fps juga. Mantap nih ya. Dan ada mode super steady juga. Di Full HD 30fps. Sisanya ada portrait. Kemudian fan. Fan ini butuh internet. Kayak sticker-sticker gitu. Atau AR ya. Kemudian ada Pro. Pro video. Mantap. Ada Pro video mode juga. Night, food, panorama, macro. Super slow motion, slow motion, hyperlapse, dual recording. Depan belakang. Kemudian ada single text juga udah ada nih. Di seri A. Yang 55 ini. Nah, jadi pertanyaan buat saya. Apakah tahun ini Samsung kembali absent dengan seri A7X? Kan terakhir A73 ya. A74 setahu saya nggak ada. Dan Pro videonya. Bisa buat kamera belakang. Tidak bisa pilih mikrofon. Tidak bisa kamera depan. Kemudian buat Pro photo. Kita cek untuk ISO-nya. Dari 50. Bawah banget. Sampai 3200. Sayangnya nggak ada 6400. Shutter speed dari 1 per 6000. Sampai dengan 10 detik saja. Kemudian weight balance. Dan fokusnya bisa di set manual juga ya. Oke. Ini dia Samsung Galaxy A55 5G. Yang kalau kata sih tetap cakep sebetulnya ya. Walaupun bezel-nya tidak bisa dibilang tipis-tipis banget juga. Tapi kalau udah pake casing nanti nggak akan kerasa. Kemudian feels-nya ya ini asli premium banget. Udah hampir kayak S23 FE. Bedanya S23 FE kan frame-nya curve semua ya. Bulat semua. Kalau ini kan bulatnya hanya di bagian tombol. Sisanya lurus mengotak seperti ini. Membuatnya terasa lebih premium memang. Walaupun sebetulnya saya lebih seneng dengan desain smartphone dengan layar curve. Di harga 6 jutaan seperti ini. Tapi Samsung masih perbedaan ya nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang suka yang kotak bisa pilih Samsung. Yang suka layar curve bisa pilih brand lain. Kalau teman-teman pengen beli lebih murah juga. Dari harga resminya saya akan taruh link di deskripsi ya. Buat lapak-lapak yang jual lebih murah. Dan siapa tahu bisa dapat tambahan cashback kayak saya. Ini 5,7 plus cashback lagi 200-an. Jadi kurang lebih 5,5 juta. Dapat yang 256 ya. Lumayan lah. Nanti pun kalau udah nggak ada PO. Harga normal kan belum tahu masih bisa dapat segituan atau nggak. Walaupun akhirnya nanti seri A sih harganya agak turun ya. Setelah sekitar beberapa bulan. Yaudah saya simpan dulu smartphone-nya. Buat dipakai. Siapa tuh pas lebaran foto-foto pakai ini. Biar kece. Teman-teman yang nungguin reviewnya. Tungguin aja dulu. Saya belum tahu kapan. Yang jelas satu runuhun sudah menemani saya. Unboxing smartphone barunya Samsung ini. Yang saya beli di harga 5,7 juta ya. Untuk yang Ice Blue 256GB ini. Oke sip. Saya udah mau buka nih bentar lagi. Udah setengah enam. Udah dulu videonya ya. Dari Kota Cimahi. Agungan Mehmet Nundur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Kota Cimahi. Terima kasih.